Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, di sini sebuah dadu bersisi ya, ini maksudnya adalah bersisi, bersisi 6, dilempar 1 kali berapa, peluang munculnya bilangan lebih kecil atau sama dengan 3 atau bilangan lebih besar atau sama dengan 5. Kita lihat di sini, peluang, peluang kejadian A itu berarti sama dengan jumlah anggota kejadian A dibagi dengan jumlah anggota ruang sampel. Berarti di sini kita harus lihat dulu, ini bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 3, dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini ada 3, karena terdiri dari 1, 2, dan 3, lalu ini ada 5, dan 6, berarti terdiri dari 2 angka. Berarti peluang, di sini bilangan, bilangan lebih kecil atau sama dengan 3, atau lebih besar atau sama dengan 5, berarti sama dengan jumlah anggota kejadiannya, berarti ada 3 ditambah 2. Karena yang lebih kecil atau sama dengan 3 ada 3 bilangan, yang lebih kecil atau sama dengan 5 ada 2 bilangan, berarti 3 ditambah 2 dibagi dengan totalnya. Ini totalnya ada 6, berarti 3 ditambah 2 dibagi dengan 6, sama dengan 5 per 6, ini adalah peluangnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.